Terima kasih Hai, sesuai yang ada di judul ya, ini dear haters Aku mau cerita nih ke kamu, ke kalian semua yang nonton video ini Mulai dari awal aku nge-youtube Pasti kalian tahunya, mungkin ya ada yang dari Adela berendem bareng ikan Adela BDSM, Adela apa Tapi video pertama aku yang muncul di Youtube Yang akhirnya boom Komen-komenan kalian adalah anak dajal, lontek, orang tuanya gimana Sampai enek aku moconnya ya kan Tapi gini Semua kontenku rata-rata membahas hal-hal tabu Membahas hal-hal yang disembunyikan cowok maupun cewek Ingat, gak cuman cowok tau, tapi wedo iyo Ngerti gak? Hal-hal yang biasa kalian angkat di tongkrongan Yang biasa kalian gibah, rakmong wedo Tok lanang yo gibah Wedo naik kumpul bahasnya lanang Lanang naik kumpul bahasnya wedo Pado wai Raksah merinan Aku bahas itu yang kalian kumpul bahas Eh gue ngerti rak Misal Adi wongnya gini-gini-gini Berserta kebusukannya, blablabla Segala macem dijeritake Pado lanang ya naik kumpul bahasnya apa wedo Eh gue ngerti gak? Tau foto bugilnya iki-iki-iki Padahal ya gue ngerti Di luar sana banyak banget orang yang merasa dilecekan Terancam oleh mantan pacar yang mau nge-sebar luasin foto-foto mereka Yo kalo mbok pikir, iya aku ngerti Ini cewek-cowok sama-sama salah Tapi aku ya pantas dengan cowok yang minta Ngerti gak? Ayu toh, kirim ke toh Minta-minta-minta Akhirnya dikirim ke bahasan mempedot Karena ada suatu dan lainnya Terus membok sebar ke utak Berapa banyak cewek di luar sana dengan beban seperti itu Berapa banyak cowok di luar sana dengan beban yang lain Yang mungkin dia udah sepenuh hati dengan ceweknya Tapi dihianati apa segala macem Rakmu wedo toh, seng tersakitik Aku ngerti lah, neng kiyo iyo Makanya tak bahas Makanya aku selalu bilang Aku tidak pernah menstereotip semua cowok itu sama Aku gak pernah bilang Semua cowok itu pasti bajingan Semua cowok itu pasti minta pap Semua cowok itu pasti nge-ne Semua cowok itu pasti nge-ne Enggak Aku selalu bilang Rata-rata cowok Rata-rata Ngerti rak toh, ngerti rak toh Grafik rata-rata Blok-blok Sekolah rak toh Tau sekolah rak Pernah mengenyam bangku sekolah gak? SD, SMP, SMA, pekuliah Kue tau jididik Bapak ibumu Bapak ibu angkatmu Mbahmu Pakdemu Ngerti rak toh Rata-rata Gpi Mudeng rak Utakmu keono rak Kopong rak Makanya ujok kakek ngocok Makanya ujok kakek colme Terus kalau misalnya aku cerita tentang Cowok itu bla 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 Cewek itu bla 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 Terus kalian dengan mudahnya bilang Wah ini pengalaman sendiri nih Wah ini bukan cerita orang Tapi pengalaman sendiri Oh rak masalah Aku yang bau jadz lontek Kayak anak dajil Apa segala macem Rak masalah Soalnya jadz Aku loh ya Orak keluarga ku Rak bapak ibuku Ya Kue sampe Merambah kemana-mana Kue ketemunan yang aku Kayaknya Semarang Tak maini kue suh Dan Kalau aku bikin konten kayak gitu tuh Ingat Aku pernah bilang ke kalian Pengalaman itu Tidak selalu aku dapatkan Dari pengalaman langsung Tak jalanin tuh enggak Tapi aku lihat Orang lain Melakukan itu Ceritanya ke aku Aku mendampingi Aku tau prosesnya Dia dari belasak Sampai merangkak naik Sampai akhirnya baik-baik aja Aku tau gimana perasaannya Aku tau gimana dia nangis-nangis Nggak mau makan Nggak mau ngapa-ngapain Nggak bisa kerja Apa segala macem Dikucilkan Dikunjingkan Dan segala macem Ngerti rak tau Aku gawe kontennya Neki Kue orang ngerti Dapurannya pie Kue orang ngerti Berapa banyak otak Yang mikir di dalamnya Berapa research Yang aku baca Aku nanya ke orang Sembarangan apa enggak Aku nanya ke berapa orang Aku nanya beneran apa enggak Kue kira ngerti 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 Ngopo nyocot Buat kalian yang langsung Nyocotok Langsung nyacat Tanpa menghargai apapun Su Raono ya Aku tau dulu Bahasa aku Hmm Jadi bosok jawa kape ya Selama aku buat konten ini Banyak youtuber-youtuber baru Bermunculan Yang membahas Hal yang sama Bahkan sampe pake tagline yang sama Bahkan sampe judulnya sama Thumbnailnya sama Tapi endinya apa? Dia membaca Kue beda Aku rak tau moco su Begitu aku mau menyampaikan konten ini Aku pahami Akibatnya Alesannya Dari sudut pandang apa aja Aku research Tanya langsung Hah? Bok pikir kue gampang Terus kue nyocot Helah Ono kata-kata Helah Meramehkan Su Uremu Ki wes Menghasilkan opo Kue wes Berpengaruh apa Buat keluargamu Buat lingkunganmu Pertemananmu Terus banyak yang nanya Mbak Lampok kontenmu Kira anak dolar kuning Dolar kuningnya banyak Gak usah ditanya Aku kolenter dolar kuning Emang ngerti aku Dolar kuning Goro-goro potanganmu Seng nge-report Rak seneng Aku rak seneng Iki bahasnya Nge-ne Aku gak suka Dia itu kayak gak punya agama Langsung digawain Neng agama Sara Rasuku Apa segala macem Bajingan Aku paling gak seneng Nge-nge-nge bahas Isu Sara Aku paling Buenci Karena apa Kita paling susah Menasehati orang Ketika apa Satu Dia ada Atau fanatik Di Suatu Politik tertentu Fanatik Dengan agama tertentu Sama yang terakhir Apa Orang jatuh cinta Wes Kuy angel kan Danane Wes Jijimeneh patah hati Wes Kuy angel banget Danane Kamu selalu Ngata-ngatain aku Mbak Kontenmu Kira Bermanfaat Aku cuman Bahas skripsi doang Ada yang bahasnya Sampai mana-mana Kuy goblok Aku bahasnya Aku bahasnya Duku Kuy bahasnya Durian Kuy pekok Rake duwe Teg Ngerti Percuma Kuy Kuy Dwe smartphone Dwe youtube Kuy ngerasa neng Aku rasa mbok Tonton Goblok Kuy so mile Konten-konten Cengliane Kuy main nonton Youtuber Prank-prank Tok Prank-prank Apapun Itu Kuy Nonton Youtube React-react Tok Nonton Youtube Game-game Cuman dalam Baik tertentu Kata-kata tertentu Bok lopok Kena instagram Wang Wang Seng Delok Seng Maone Berpikir Positif Dati Negatif Karena apa Liatnya Cuman Sepenggal Gak Liat Keseluruhan Ngerti Kuy Rangwe Karya Terus Memanfaatkan Orang Yang punya Karya Sesulit Apa Nyari Materi Sesulit Apa Nyari Materi Yang Gak Membelusukkan Orang Ngerti Tak Terus Kalian Dengan Seenaknya Ngomong Kalau Konten Sembarangan Tidak Berguna Tidak Ada Manfaat Tidak Berfaedah So Goblok Berapa Banyak Orang Di Luar Sana Yang Terbantu Karena Konten Ku Berapa Banyak Orang Di Luar Sana Yang Merasakan Pelecehan Kesusahan Yang Sama Jalurnya Sama Kayak Video-video Yang Nge-DM Nge-W Nggak Nge-Wa Nge-DM Nge-Email Panjang Buanget Sampai Padahal Aku udah bilang Email itu khusus Untuk kerjaan Tapi kalian tetap Email disitu Aku udah bilang Kalau kalian Nih Aku udah bilang Kalian harus curhatnya Di-DM aja Karena Email itu Untuk kerjaan Tapi kalian tetap Ngoyot Tetap Ada yang curhat Di-Email Yaudah Gak apa-apa Tetap Tak waconi Banyak banget DM yang belum Tak bales Itu masih Banyak banget Jackloading Kadang sampai Error Gue bayangkan Aku ngoconi Ceritamu satu-satu Yaudah Yang ceritanya Sampah Yang biasanya Yang sampai Abot Dan Gue ngerti Orang-orang Yang mungkin Ceritanya Berat Melakukan Atau Menjadi Korban Pelecehan Dan sebagainya Yang berat-berat Mereka kadang Bahkan Mereka gak berani Cerita ke orang-tua Masing-masing Cerita ke orang terdekat Dengan embel-embel Apa mbak Aku gak percaya Aku takut diginin Akhirnya apa Mereka cerita ke aku Padahal aku tuh Jauh dari mereka Gue bayangkan Kamu diceritain Orang Tolong aku Aku mau diperkosa Tapi kalian gak bisa Apa-apa disini Ngerti gak Kalian tak suruh Ke lembaga psikologi Juga kalian mikir Pasti bayar mbak Aku takut Kalau aku belum disana Tidak bisa dipercaya Aku takut Ini ribet Blah-blah-blah Aku malah takut Ceritanya nyebar Dan lain-lain Akhirnya dia cerita Ke aku doang Gue gak bayangkan Pihak perasaannya mereka Gue gak bayangkan Pihak perasaanku Nek nompok wikabe Kalian gak bayangin Perasaanku tuh gimana Perasaan mereka Yang tidak terwakili Mereka yang gak punya wadah Mau cerita kemana tuh Kalian gak tau Asuh goblek Mulai sekarang Mulai dari video ini Di upload Kalau ada dari kalian Yang bilang Mbak come Mbak buka baju Mbak keindahan Dan lain-lain Gue minggir Raksah neng kene Gue raksah subscribe Aku akurat butuh Mbak subscribe Ngerti? Aku cuman Menyajikan Konten-konten Yang gak bisa dibahas Sama orang kebanyakan Yang orang gak berani bahas Aku menyajikan Konten-konten Yang sering kalian bahas Sering kalian gibahkan Di tempat tongkrongan Atau yang sebenernya Terjadi di luar sana Banyak banget Kasusnya Tapi sengaja ditutupin Atau orang-orang Gak berani ngomong Gak berani speak up Lah Aku tuh ada disini Jadi buat kalian Kalau gak suka Dengan konten ini Silahkan pergi dari sini Gak usah nonton channelku Di unsubscribe aja Di blog Kalau perlu Biar kalian gak usah Nontonin aku terus Jangan follow instagramku Jangan kalau aku pakai Fake account Jadi Semoga kalian bisa mikir Semoga otakmu berguna Semoga kalian gak jadi Orang munafik Semoga kalian Baik-baik aja Di sana Dan bahagia Jadi Buat kalian Yang mungkin Punya masalah Yang gak bisa diceritain Ke orang lain Bisa cerita ke aku Tapi aku tidak menerima Masalah-masalah yang Enteng Yang kayak Mbak aku dibutusin Karena pacarku selingkuh Kasus goblok Jadi Asli ini Mungkin bermanfaat Apa enggak Buat kamu Ya sembarang Sakarapmu ya Sakarapmu Aku rak butuh Alasanmu Tapi Ini kelukes aku selama ini Yang gak bisa aku Tuangkan di instagram Karena aku tahu Followersku itu Banyak orang-orang Di dalamnya Dan aku bisa mengarahkan mereka Dan sebenarnya Orang yang berfollowers tinggi itu Sebenarnya punya kewajiban Dan tanggung jawab lebih Karena mereka punya masa Mereka gak bisa sembarangan Ngeshare story Yang akhirnya apa Belasak Kayak informasinya salah Dan lain-lain Aku bukan tipe orang kayak gitu Jadi Semoga kalian bisa menghargai aku Biar aku juga bisa menghargai kalian Aku kesel Besa Terima kasih telah menonton